5 tanda kalian saling memikirkan Tanda saling memikirkan bisa dijadikan patokan untuk mengetahuin apakah si dia tengah menyukai kita atau tidak agar dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Kadangkala, kita bisa secara tiba-tiba saja memikirkan seseorang yang hadir di hidup kita, baik sebagai teman maupun orang yang spesial di hati. Katanya, jika hal ini terjadi, bisa menjadi arti bahwa orang yang sedang kita pikirkan pun tengah merasa rindu dan kangen berat pada kita. Alam bawah sadar manusia memang sangat luar biasa dan mampu meyakinkan kita. Bahwasanya, si dia pun saat ini sedang memikirkan kita juga. Getaran dan sinyal yang tak kasat mata ini mungkin terasa tidak masuk akal dan mengada-ada. Tapi ternyata, tidak sedikit yang pernah merasakan hal ini. Sebagai tanda, saling memikirkan antara satu sama lain. Kenyataannya, ada tanda saling memikirkan yang bisa kamu cari tahu dari si dia. Sebagai sinyal untuk melakukan pendekatan lebih lanjut. Apa saja tanda saling memikirkan tersebut? Berikut adalah, lima tanda saling memikirkan yang bisa menjadi sinyal si dia merupakan jodohmu. Pertama, kamu kerap memikirkan si dia. Tanda pertama saling memikirkan iyalat, kamu jadi lebih sering memikirkan si dia. Bahkan di saat-saat yang tidak terduga sekalipun. Mungkin ketika kamu tengah berolahraga atau menonton film. Secara tiba-tiba, benak mengunculkan sosoknya di dalam pikiranmu. Ini bisa menjadi getaran, pertanda bahwa si dia sepertinya sedang memikirkanmu juga. Meskipun terkesan kurang masuk akal, tapi siapa yang tahu akan rahasia. Dan keajaiban semestan dalam menyatukan dua insan. Kedua, sering memimpikan si dia. Tidak hanya saat terjaga saja. Sosok dirinya pun berhasil mencuri perhatianmu di saat sedang terlelap. Mimpi yang memunculkan si dia di dalamnya. Menjadi pertanda, bisa saja kalian memang sedang saling memikirkan. Melalui koneksi yang tidak terduga, seperti mimpi. Padahal saat sebelum tidur, kamu tidak memikirkannya sama sekali. Tapi sosoknya justru dapat muncul sebagai bunga tidur. Katanya, jika kamu sering memimpikan si dia, ini berarti dirinya pun sedang memikirkanmu. Ketiga, timbul feeling, jika si dia sedang memikirkanmu. Mungkin ini terasa terlalu percaya diri. Tapi jika feeling kamu merasakan bahwa si dia sedang memikirkanmu juga. Maka, bisa saja kenyataannya memang demikian. Terasa aneh, tapi ikatan yang kuat terbukti dapat menjalin kemistri. Yang mampu menyalurkan energi secara jarak jauh. Jangan sepelekan perasaan tersebut. Karena jika diandaikan, mungkin kesempatan tidak akan datang dua kali. Meskipun masih ada jaminan, jika feeling tersebut ternyata salah. Tapi daripada diam tanpa hasil apa-apa, lebih baik berani mengambil risiko. Keempat, tiba-tiba ingin merasa dekat. Perasaan jatuh cinta yang menggelora. Ternyata bisa memunculkan rasa ingin selalu berada di sekitarnya. Perasaan yang mendadat ingin berdekatan dengan si dia dapat menjadi tanda saling memikirkan yang harus segera ditindaklanjuti. Upayakan untuk melakukan pendekatan yang tidak mengganggu satu sama lain jika memang timbul keinginan untuk berdekatan dengannya. Jika respon yang diberikan oleh si dia terasa positif, maka lanjutkan tindakan untuk meluluhkan hatinya. Kelima, merasa gembira saat memikirkan si dia. Walaupun terdengar klis dan bikin geleng-geleng kepala. Tapi jangan abaikan sinyal psikologis ini ketika kamu menjadi gembira saat memikirkan si dia. Bisa saja, si dia pun sedang memikirkanmu. Sehingga timbul gelombang psikologis yang memunculkan kebahagiaan. Kebahagiaan batin yang hadir bisa dijadikan acuan. Untuk segera mengutarakan perasaan yang membuncah di dalam diri. Getaran-getaran yang memunculkan kegembiraan ini. Harus segera ditindaklanjuti agar semakin menegaskan ketertarikannya terhadap dirimu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat bagimu, silahkan tekan tombol suka dan bagikan ke teman-temanmu. Agar semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari video ini. Dan agar bisa menonton banyak lagi video seperti ini, silahkan subscribe. Dan aktifkan tombol notifikasi. Agar kamu menjadi orang pertama yang mendapat pemberitahuan jika kami mengupload video seperti ini. Terima kasih telah menonton video ini.